Halo, balik lagi channel Perbika Kali ini aku akan membagikan pengalaman aku Untuk kalian yang bersita-sita menjadi seorang PNS Atau aparatur sipir negara Agar kalian memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima Halo, balik lagi channel Perbika Kali ini aku akan membagikan pengalaman aku Untuk kalian yang bersita-sita menjadi seorang PNS Atau aparatur sipir negara Agar kalian memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima Nah, yang pertama adalah Ketika kalian ingin mendaftar sebagai seorang PNS Kalian itu pasti memiliki keinginan untuk menjabat di posisi tertentu Seperti misalnya penyuluh kehutanan Atau analisa keuangan Atau di bagian BMN yang mengurusi barang-barang kantor Terus kemudian mungkin di bagian arsiparis Bagian kepegawaian dan lain-lain Nah, disini aku mau menekankan bahwa Ketika kalian menjadi seorang ASN atau seorang PNS Yang menduduki jabatan tertentu Ya, contohnya kayak tadi Penyuluh kehutanan, arsiparis, dan lain-lain Kalian itu kalau misalnya ingin sembarang diterima Yang penting kayak yaudah aku masuk aja gitu Yang penting aku diterima entah di UPT Atau di instansi manapun terserah Nah, disini kalian bisa menggunakan teknik Melihat kuota yang tersedia dari masing-masing instansi Nah, biasanya ini kalau di Jawa Itu persaingannya sangat ketat Yang diterima cuma satu Yang daftar bisa sekian ratus Kemudian, ini nih yang terpenting Kalau menurut pengalaman aku sendiri Dulu itu aku mendaftar jadi penyuluh kehutanan Nah, itu di Kalimantan Utara Kebetulan itu aku daftarnya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya Tapi UPT-nya tertetak di Kabupaten Malino, Kalimantan Utara Nah, disitulah Aku melihat bahwa Waktu itu pada zaman aku mendaftar Itu bisa terlihat sudah berapa orang yang mendaftar Di bagian penyuluh kehutanan di UPT tersebut Tapi kalau sekarang aku kurang tahu ya Apakah pasti bisa melihat jumlah pendaftarnya Yang jelas Di situ itu waktu itu ada satu lowongan Sebagai penyuluh kehutanan Nah, waktu itu aku hanya terpikir Yang penting aku keterima Karena Tahun sebelumnya Aku sudah mendaftar Sudah coba mendaftar Tapi Tidak lolos gitu Jadi Tahun itu Aku berusaha Gimana caranya Biar aku bisa keterima dulu gitu Jadi aku putuskan untuk mendaftar Di UPT-nya di Kalimantan Utara itu Dengan posisi Yang kosong Sebanyak satu orang Nah, waktu itu Pendaftarnya itu Tidak terlalu banyak Sekitar Ya, awalnya itu cuma dua orang Tiga orang Termasuk aku ya Nah, ternyata Di hari H ujian Itu Ternyata Ada sekitar Dua puluh limaan orang Kalau tidak salah Jadi itu menurutku Lumayan sedikit Daripada Ketika kita Daftar di Jawa Gitu Saya inginnya bisa Lima ratus Tiga ratus Untuk satu Atau dua posisi Yang kosong Nah, yang kedua Adalah Ketika kalian memilih Instansi Instansi Kalau misalnya Kalian hanya ingin Sekedar Yang penting Lolos Pilih instansi Yang tidak terlalu terkenal I mean Gini Nah Kalau misalnya Kalian Mau daftar Di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Sama Bandingkan Dulu itu Aku di Taman Nasional Kayan Mentarang Jadi Seumur-umur aku Di Jawa ini Baru pertama kali Melihat Oh ada ya Yang namanya Taman Nasional Kayan Mentarang Gitu loh Nah Dibandingkan dengan Taman Nasional Bromo Yang itu sudah terkenal Nah Dari UPT itu sendiri Sudah bisa dilihat Bahwa Ketika kita sudah Mengetahui Oh keindahan Yang namanya Kita kerja Pasti kita juga Pengen refreshing Doang Di sana Nah Kita tahu dong Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Kayak apa Dari View Pemandangannya Sudah keren Nah Pas disitu Juga bakal Banyak pesaing Yang Mendaftar Nah Jadi Hindarilah Instansi Instansi Yang Menurut Kalian Itu Cukup Terkenal Dibandingkan Dengan instansi Dengan instansi Yang lain Belum tentu Juga Instansi Yang Tidak terkenal Ini Tidak Bagus Tidak Belum Tentu Tapi Yang penting Orang Sudah banyak Mengetahui Tentang hal Itu Belum Kayak gitu Nah Pertama Pertama Pilih Kuotanya Yang Agak Banyak Tapi Kalau Tidak Banyak Sudah Satupun Yang penting Ada Kuota Kemudian Yang Kedua Pilihlah Yang Di Luar Jawa Yang Ketiga Adalah Pilihlah Instansi Yang Yang Kurang Familiar Di telinga Orang Seperti Itu Nah Nanti Kalau Misalnya Kalian Lolos Nah Nanti Kalian Akan Menghadapi Tes SKD Kepotensi Dasar Yang Isinya Tes Kepribadian Apa Namanya Inteligensi Sama Pengetahuan Umum Nah Nanti Kalau Disitu Kalian Sudah Lolos Pasti Kalian Akan Masuk Ke Tes Namanya SKB Yang Kompetensi Bidang Nah Dari Pengalaman Aku Dari Tes Kompetensi Bidang Ini Yang Diujikan Adalah Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Jabatan Yang Ingin Kalian Isi Misalnya Dulu Aku Sebagai Penyuluh Kehutanan Jadi Waktu Itu 90% Soal Yang Keluar Itu Adalah Soal Soal Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan Terkait Dengan Penyuluhan Jadi Kalian Harus Tahu Misalnya Aku Penyuluh Kehutanan Dia Itu Induknya Induknya Itu Bapak Ibunya Pokoknya Induknya Itu Ada Di BP2SDM Nah Dari BP2SDM Ini Pasti Disana Banyak Peraturan Peraturan Yang Mengenai Penyuluh Kehutanan Seperti Itu Nah Disitu Dari Misalnya Bagaimana Cara Anjang Anjang Sana Kemudian Metode Penyuluhan Kayak Apa Kemudian Apa Namanya Hal Hal Yang Mencangkup Penyuluhan Itu Apa Jadi Kayak Yang Ada Di Peraturan Itu Kalian Baca Nah Itu Insyaallah Bakal Banyak Yang Keluar Di Kepetensi Bidang Namanya Kepetensi Bidang Yang Akan Kalian Kerjakan Nantinya Kayak Gitu Jadi Tidak Usah Terlalu Muluk Muluk Belajar Tentang Hal-hal Yang Umum Misalnya Kalian Daftar Di Kemen Kew Atau Yang LHK Misalnya Jangan Melulu Belajar Tentang Hutan Benar Hutan Itu Mesti Akan Ada Pertanyaan Itu Cuman Kalau Untuk SKB Itu Akan Banyak Lebih Keluar Tentang Soal-soal Dari Peraturan Yang Berkaitan Dengan Jabatan Yang Kalian Lamar Seperti Itu Kalau Buat SKB Nah Terus Jika Kalian Mendaftar Jadi PNS Yang Penting Keterima Asal Keterima Itu Juga Punya Kelemahan Yang Pertama Kelemahannya Adalah Mungkin Di Awal-awal Kalian Akan Excited Gitu Dengan Wah Udah Keterima PNS Gitu Udah Wah Luar Biasa Amazing Ya Luar Biasa Karena Kalian Telah Mengalahkan Banyak Lawan Kalian Di Tes Awal Tapi Ini Berdasarkan True Story Aku Sendiri Lambat Laun Makin Kesana Makin Jauh Setelah Sudah Bekerja Awalnya Kan Memang Excited Enjoy Tapi Lama-lama Kayak Aku Kok Bosan Ya Gitu Sepertinya Aku Tidak Cocok Disini Gitu Aku Tidak Cocok Dengan Pekerjaan Yang Ini Gitu Aku Senang Tapi Aku Tidak Bisa Menikmati Jadi Aku Kayak Bekerja Itu Kayak Setengah Hati Gitu Maunya Kan Sepenuh Hati Tapi Kayak Ada Rasa Yang Sepertinya Bukan Yang Ini Gitu Jadi Kayak Ada Penyesalan Kenapa Aku Milih Jabatan Ini Kenapa Aku Tidak Milih Jabatan Yang Itu Nah Tapi Jangan Khawatir Kalau Misalnya Kalian Tidak Serk Tidak Serk Dengan Apa Namanya Posisi Kalian Saat Ini Gitu Sebagai Penyelok Kehutanan Jabatan Fungsional Penyelok Kehutanan Waktu Itu Juga True Story Dari Aku Sendiri Tapi Ini Bukan Karena Aku Yang Meminta Tapi Waktu Itu Aku Pernah Kena Sakit Covid Cukup Lama Sekitar 1-2 Bulan Gitu Dan Waktu Itu Karena Itu Pas Di Akhir Tahun Ya PNS Itu Kan Kalau Di Awal Tahun Dia Harus Menyusun SKP Sesaran Kinerja Pegawai Nah SKP Ini Harus Memuat Kegiatan Yang Akan Kalian Lakukan Selama Satu Tahun Kayak Gitu Jadi Waktu Itu Kan Aku Posisinya Lagi Sakit Dan Posisinya Lagi Nggak Dimalinau Nah Waktu Itu Aku Lagi Cuti Pulang Ke Rumah Kebetulan Kena Covid Ya Sudah Aku disuruh istirahat lama Sama dokter Jadi aku belum bisa kembali ke Malinau Seperti itu Dari situ Pimpinanku Itu Waktu itu Aku ada di Seksi Dua Longa Lango Dari Pimpinanku Itu Meminta Bukan Meminta Menawari Gimana Kalau Misalnya Kamu Saya titipkan Dulu Ke Balai Tadinya Kan Aku Di Lapangan Gimana Kalau Kamu Saya titipkan Dulu Ke Balai Gitu Jadi Secara Apa Ya Secara Administrasi Ininya Aku tetap Penyuluf Hutanan Tapi Yang tadinya Aku di Lapangan Di Seksi Wilayah Dipindah Ke Balai Dititipkan Dulu Gitu Bilang Kepala Seksiku Dulu Akhirnya Aku Dipindah Ke Balai Dulu Sementara Nah Disitu Aku tetap Sebagai Penyuluf Kehutanan Di Jabatannya Tapi Aku Merangkap Ada Kayak Tugas Tambahan Gitu Dikasih Jabatan Dari Kepala Balai Sebagai Apa Namanya Tim Humas Dari Tim Humas Jadi Aku Disitu Ada Tiga Orang Satunya Koordinator Humas Aku Sendiri Sebagai Admin Medsos Instagram Dan Apa Namanya Ada Satu Lagi Temanku Dia Sebagai Admin Medsos Facebook Kayak Gitu Nah Dari Situ Aku Mulai Bekerja Sebagai Admin Medsos Gitu Ya Gak Lagi Ngurusin Penyuluh Kehutanan Gitu Nah Disitu Aku Bikin Konten Mulai Bikin Konten Bikin Kalender Jadwal Posting Menganalisi Setiap Konten Postingan Yang Sudah Diposting Itulah Ya Lambat Laun Karena Timnya Ini Juga Cocok Kali Sama Aku Dan Aku Ternyata Suka Dengan Pekerjaan Aku Yang Sekarang Sebagai Admin Media Sosial Seperti Itu Nah Makin Enjoy Makin Enjoy Jalan Setahun Nah Terus Bisa Gak Sih Kalau Misalnya Kayak Gitu Diteruskan Jadi Bagian Dari Humas Jadi Admin Medsos Misalnya Kayak Gitu Sempat Kemarin Aku Diskusi Dengan Koordinator KU Bisa Maksudnya Bisa Diusahakan Untuk Tetap Menduduki Jabatan Tersebut Karena Pokoknya Kemarin Aku Berusaha Untuk Membuat Prestasi Gimana Caranya Biar Aku Punya Legasi Untuk Bisa Dipertahankan Disitu Seperti Itu Jadi Itu Memang Bakal Jadi Ini Si Apa Ya Penghambat Juga Nantinya Untuk Karir Kita Karena Kita Di Awal Itu Daftar Sebagai Penyuluh Kehutanan Otomatis Semua Pekerjaan Yang Berkaitan Dengan Penyuluh Kehutanan Kita Bakal Agak Kerepotan Kesusahan Untuk Melakukan Realisasi SKP Karena Sekali lagi Kita Penyuluh Kehutanan Bukan Daftar Di PNS Sebagai Admin Medsos Misalnya Kayak Gitu Jadi Itu Salah Kelemahan Kalau Misalnya Nggak Suka Nanti Gimana Ya Gitu Tapi Aku Mau Saran Ke Kalian Kalau Misalnya Kalian Pengen Daftar PNS Jadi PNS Aku Sarankan Itu Memang Jabatan Yang Memang Kalian Suka Yang Kalian Kayak Aku Gergetnya Disini Loh Jadi Kalian Gali Dulu Kalian Itu Sukanya Apa Baru Kalian Masuki Disitu Jangan Asal Yang Penting Aku Masuk Dulu Gitu Karena Ketika Kalian Sudah Masuk Kalian Salah Jurusan Seperti Itulah Kalian Bakal Stuck Bakal Jadi Bumerang Sendiri Untuk Kalian Seperti Itu Dan Satu Lagi Sebenarnya Kalau Misalnya Mau Mendaftar Di Jawa Atau Di Kalimantan Atau Di Sumatera Sebenarnya Terserah Kalian Misalnya Kalian Ini Rumahnya Di Daerah Surabaya Ya Sudah Daftar Aja Dimanapun Tempatnya Tapi Memang Lebih Baik Secara Aku Pribadi Lebih Baik Di Tempat Yang Jauh Dari Surabaya Ya At least Katakanlah Bali Masih Dekat Penerbangan Masih Oke Tiket Pesawat Masih Oke Karena Kalau Misalnya Kalian Sudah Masuk Dikatakanlah Kalian Daftar Di Sumatera Daerah Sumatera Sedangkan Rumah Kalian Di Surabaya Itu Kalian Akan Mengeluarkan Ongkos Lebih Banyak Ketika Kalian Nanti Sudah Keterima Di Sumatera Terus Pulang Kampung Itu Akan Mengeluarkan Ongkos Yang Lebih Banyak Seperti Itu Jadi Pikirkan Juga Hal-hal Seperti Itu Kalau Misalnya Kalian Ingin Tahu Detailnya Bisa Lihat Di Apa Namanya Youtube Aku Sebelumnya Yang Ingin Jadi PNS Di Luar Jawa Itu Ada Konten Aku Sebelumnya Kalian Bisa Lihat Disitu Lebih Detail Kenapa Kalian Harus Pilih Yang Dekat Rumah Kalian Aja Gitu Sebenarnya Tidak Membatasi Cuman Dari Pengalaman Ku Dan Teman Temanku Yang Aku Temui Ya Kebanyakan Rumahnya Di Aceh Dia Daftar Di Papua Mau pulang Itu 20 juta Ya Kayak Gitulah Sedangkan Gaji ASN Itu Cuman Berapa Gitu Gak Banyak Kalau Pengen Banyak Gak Terjadi Swasta Jangan Di PNS Gitu Jadi Penting Banget Ketika Kalian Itu Pengen Daftar PNS Harus Sesuai Dengan Passion Atau Minat Kalian Karena Satu Lagi Itu Juga Akan Mengaruh Ke Mental Kalian Mental Health Kesehatan Mental Kalian Karena Ketika Kalian Itu Bekerja Tidak Sesuai Keinginan Otomatis Dalam Keadaan Yang Tertekan Dalam Keadaan Yang Tertekan Ini Lama Lama Kalau Dibiarkan Menumpuk Tidak Dikeluarkan Disalurkan Stresnya Mungkin Lewat Piknik Lewat Main Game Atau Lewat Apalah Terserah Kalian Bagaimana Cara Menyalurkan Stresnya Kalau Bisa Disalurkan Bakal Menjadi Penghambat Juga Bagi Kalian Karena Aku Sendiri Juga Mengalami Hal Itu Sudah Yang Penting Keterima Kemudian Yang Penting Keterima Terus Kemudian Itu Apa Namanya Ternyata Tidak Sesuai Dengan Passion Terus Akhirnya Merasa Makin Kesini Apa Yang Aku Cari Jadi Salah Satu Tekanan Juga Karena Hal Itu Oke Kayaknya Cukup Itu Aja Dulu Nantikan Konten Konten Aku Selanjutnya Ya Ya Ya